Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan anda Edisi Jumat 18 Juni 2021 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya Yogi Prasetyo Kabar pertama datang dari Al-Quds Penjajah Israel kembali melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina Hal ini terjadi dalam serangan kepada peserta aksi damai Di kawasan pintu Al-Amud pada Kamis kemarin Aksi damai ini digelar pasca aksi provokatif Yang diselenggarakan oleh pemukim Israel Di tempat yang sama pada selasa lalu Berikut berita selengkapnya Otoritas penjajah Israel menyerang puluhan warga Palestina Di wilayah pintu Al-Amud Al-Quds pada Kamis kemarin Menurut keterangan saksi mata Puluhan warga Palestina mencoba berdemonstrasi secara resmi di wilayah pintu Al-Amud Dalam wawancara melalui sambungan telepon Saksi mata lain mengatakan bahwa pasukan penjajah Israel menyemprotkan air limbah Serta melemparkan bom kejut ke arah para demonstran Penjajah Israel juga menangkap tiga orang pemuda di bawah umur Di wilayah pintu Al-Sahira Yang berlokasi bersebelahan dengan pintu Al-Amud Demonstrasi damai ini diselenggarakan setelah puluhan pemukim penjajah Israel Menghina Nabi Muhammad SAW Selama berlangsungnya aksi kawai bendera penjajah Israel pada selasa lalu Beranjak ke kabar selanjutnya Pengadilan Distrik Penjajah Israel di Al-Quds Kembali melakukan sidang pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah Al-Quds Sidang ini berkaitan dengan empat keluarga Palestina di Sheikh Jarrah Yang terancam terusir dari tempat tinggalnya Selain itu ratusan orang lainnya di Sheikh Jarrah juga mengalami ancaman yang sama Pengadilan Distrik Penjajah Israel di Al-Quds Akan mengadakan persidangan terkait pemindahan paksa Empat warga Palestina dari Sheikh Jarrah pada tanggal 2 Agustus mendatang Pengadilan ini mengemukakan Setelah pekan lalu Mahkamah Tinggi Penjajah Israel mengeluarkan keputusan Agar sidang harus diadakan secepatnya Pada awal bulan ini Jaksa Agung Penjajah Israel, Avichai Mandelblit Menginformasikan Mahkamah Agung Penjajah Israel Bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum Sheikh Jarrah Dalam waktu dekat, empat warga Palestina di Sheikh Jarrah Terancam terusir paksa oleh penjajah Israel Demi kepentingan pemukim Israel Menurut Komite Perwakilan Keluarga Palestina di Distrik Sheikh Jarrah Keputusan ini akan membuka jalan pengusiran paksa Bagi warga Palestina lainnya di Sheikh Jarrah Bagi empat warga yang terancam terusir ini Termasuk dari 500 warga Palestina di Sheikh Jarrah Yang terancam diusir paksa oleh penjajah Israel Beralih kepada kabar selanjutnya Penderitaan para petani Palestina belum berakhir hingga kini Penutupan perlintasan Karim Abu Salim oleh penjajah Israel Menambah permasalahan baru di wilayah Jelur Gaza Hal ini dapat mengancam keamanan pangan di wilayah tersebut Para petani Palestina di Jelur Gaza Terus mengalami kerugian Akibat larangan ekspor ke pasar-pasar lokal di Tepi Barat Melalui perlintasan Karim Abu Salim Penjajah Israel melarang ekspor sayuran dan komunitas-komunitas lainnya Larangan ini berlaku sejak awal agresi penjajah Israel Ke jalur Gaza pada Mei lalu Menurut para petani Palestina di Gaza Keadaan ini diperburuk dengan penurunan harga secara signifikan Di pasar-pasar lokal di Gaza Kondisi ini berimbas terhadap penurunan semangat Para petani untuk memanen hasil pertaniannya Menurutnya biaya perawatan lebih besar dari harga hasil panen yang dijual Direktur Asosiasi Kooperasi Pertanian Han Yunis Ahed Al-Aga mengatakan Penutupan Karim Abu Salim menyebabkan harga menurun secara drastis Dan ancaman keamanan pangan di wilayah tersebut Pejabat Kementerian Pertanian Palestina memaparkan Kerugian di sektor pertanian akibat blokade dan penutupan perlintasan tersebut Mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program kabar Palestina terkini Saya Yogi Prastio mewakili seluruh KNRPTV yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!